Anggap perang bintang tidak ada, DPR justru soroti kerusakan sistem Polri hingga singgung peran Tito dan Idham Aziz. Perang general sudah tidak ada lagi general yang berperang, kecuali kalau ada general yang membonceng di belakang musuh ini. Pernyataan IPW, IPW sudah mencinalir akan ada serangan balik dan terbukti adanya data atau kait apa namanya itu judia online. Kami sendiri Komponas di dalam hal ini masih menganalisis, jangan sampai ini ada motif-motif tertentu mengadu domba institusi Polri. Pihak Polri tentu sudah melakukan langkah-langkah. Komponas berfungsi sebagai pengawas fungsional melakukan pemantauan dan penilaian kinerja. Saran dan keluhan masyarakat yang diklima Komponas itu kan juga tidak sedikit. Yang disampaikan oleh Bapak Menko Polukam itu adalah sesuatu yang wajar ya. Tapi kalau mungkin istilahnya Perang Gitang, saya kok tidak yakin. Saat ini kesan saya bukannya membela tapi Polri dalam keadaan solid ya. Hanya memang dengan ketegasan Pak Kapolri untuk mengungkap kasus yang melibatkan petinggi Polri, apalagi petinggi Polri itu sekarang dalam posisi terancam ya, bahwa diberhentikan dengan tidak hormat. Sehingga tentunya ada juga hal-hal pihak ketiga yang memanfaatkan untuk memperkeruh kondisi yang saat ini sedang diadipi Polri. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa menganggap tidak ada Perang Gitang di tubuh Polri. Sebagaimana yang belakangan diizukan. Desmond justru melihat kepada rusaknya sistem di instansi tersebut. Perang bintang itu menurut saya tidak ada, cuma sistem ini rusak. Kata Desmond di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Rabu 9 November 2022. Desmond kemudian menyoroti pertemuan mantan-mantan Kapolri dengan Kapolri Jenderalis Tewa Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. Ia mempertanyakan ketidakhadiran dua mantan Kapolri. Kalau kita baca kenapa para Kapolri, para mantan Kapolri tidak ada yang tidak ngajak dua mantan Kapolri lain. Berarti kan sudah jelas dong, dua mantan Kapolri yang tidak ikut itu adalah sumber masalahnya, kata Desmond. Tidak sampai di situ, Desmond kemudian menelusuri lagi jejak Irjan Fedisambo yang merupakan mantan ketua Satgasus Polri. Satgasus yang dibentuk pada era Kapolri sebelumnya, kini sudah dibubarkan. Ada pun yang disorot Desmond ialah Kapolri-Kapolri yang berperan dalam pembentukan dan mempertahankan keberadaan Satgasus. Mantan Kapolri yang dimaksud yakni Tito Karnavian dan Idam Aziz. Kalau kita telusuri Sambo, Sambo itu Satgasus. Siapa yang bikin Satgasus? Ya Tito Yaidam, kata Desmond. Kerusakan apa yang terjadi hari ini disebabkan karena dua Kapolri yang nggak bagus itu. Gitu lho, yang mantan-mantan Kapolri nggak mau ngajak mereka sambung Desmond. Isu Perang Bintang di Kapolri sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Dia menyebut para jeneral di Kapolri kekinian tengah saling buka boroknya. Hal ini disampaikan, Mahfud merespon munculnya sosok Ismail Bolong yang mengklaim ditekan ex-Karopaminal, devisi peropam Polri, Hendra Kuniawan, untuk membuat video pengakuan menjadi pengepul batu bara ilegal dan menyetorkan uang sebesar 6 miliar rupiah ke kabar reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Isu Perang Bintang terus menyeruak dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu, kata Mahfud. Pada wartawan, Minggu 6 November 2022. Mahfud pun menilai kondisi tersebut mesti cepat diselesaikan. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya, kata dia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesha menganggap tidak ada perang bintang di tubuh Polri, sebagaimana yang belakangan diisukan. Desmond justru melihat kepada rusaknya sistem di instansi tersebut. Perang bintang itu menurut saya tidak ada, cuma sistem ini rusak, kata Desmond di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Rabu 9 November 2022. Desmond kemudian menyoroti pertemuan mantan-mantan Kapolri dengan Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. Ia mempertanyakan ketidak kehadiran dua mantan Kapolri. Kalau kita baca, kenapa para Kapolri, para mantan Kapolri tidak ada yang tidak ngajak dua mantan Kapolri lain? Berarti kan sudah jelas dong, dua mantan Kapolri yang tidak ikut itu adalah sumber masalahnya, kata Desmond. Tidak sampai di situ, Desmond kemudian menelusuri lagi jejak Irjan Fedis Sambo yang merupakan mantan ketua Satgasus Polri. Satgasus yang dibentuk pada era Kapolri sebelumnya, kini sudah dibubarkan. Ada pun yang disorot Desmond ialah Kapolri-Kapolri yang berperan dalam pembentukan dan mempertahankan keberadaan Satgas. Mantan Kapolri yang dimaksud yakni Tito Karnavian dan Idam Aziz. Kalau kita telusuri Sambo, Sambo itu Satgasus. Siapa yang bikin Satgasus? Ya Tito Yaidam, kata Desmond. Kerusakan apa yang terjadi hari ini disebabkan karena dua Kapolri yang nggak bagus itu. Gitu lho, yang mantan-mantan Kapolri nggak mau ngajak mereka sambung Desmond. Isu Perang Bintang di Kapolri sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Dia menyebut para jenderal di Polri kekin yang tengah saling buka boroknya. Hal ini disampaikan, Mahfud merespon munculnya sosok Ismail Bolong yang mengklaim ditekan ex-Karopaminal devisi propam Polri Hendra Kuniawan untuk membuat video pengakuan menjadi pengepul batu bara ilegal dan menyetorkan uang sebesar 6 miliar rupiah ke kabar reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Isu Perang Bintang terus menyeruak dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu, kata Mahfud. Pada wartawan, Minggu 6 November 2022. Mahfud pun menilai kondisi tersebut mesti cepat diselesaikan. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya, kata dia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesha menganggap tidak ada perang bintang di tubuh Polri, sebagaimana yang belakangan diisukan. Desmond justru melihat kepada rusaknya sistem di instansi tersebut. Perang bintang itu menurut saya tidak ada, cuma sistem ini rusak, kata Desmond di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Rabu 9 November 2022. Desmond kemudian menyoroti pertemuan mantan-mantan Kapolri dengan Kapolri Jenderalistias di Prabowo beberapa waktu lalu. Ia mempertanyakan ketidakhadiran dua mantan Kapolri. Kalau kita baca kenapa para Kapolri, para mantan Kapolri tidak ada yang tidak ngajak dua mantan Kapolri lain. Berarti kan sudah jelas dong, dua mantan Kapolri yang tidak ikut itu adalah sumber masalahnya, kata Desmond. Tidak sampai di situ, Desmond kemudian menelusuri lagi jejak Irjan Fedisambo yang merupakan mantan ketua Satgasus Kapolri. Satgasus yang dibentuk pada era Kapolri sebelumnya, kini sudah dibubarkan.